Banyak negara dulu banyak kesulitan mengenai soal pinjaman. Indonesia dilihat dari pandangan negara yang pinjamannya juga besar, kok bisa mengelola pinjaman itu dengan baik, artinya bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar baik pokoknya maupun juga hutangnya. Nah ini bagaimana pengalaman yang kita tawarkan kepada negara-negara yang memang kesulitan mengenai soal pengelolaan daripada pinjaman yang tersebut. Di antara 103 negara yang sekarang sudah menjadi 108 negara anggota non-blok, kurang lebih 50 negara yang betul-betul kesulitan mengenai soal pinjaman. Di antara 50 itu adalah 18 negara yang betul-betul tidak mampu dan mungkin mampu untuk membayar kembali daripada pinjamannya itu. Inilah Indonesia berjuang mendekati kepada negara-negara yang memberi pinjaman, maupun juga lembaga-lembaga dunia yang memberikan pinjaman. Karena pinjaman daripada negara-negara berkembang itu ada tiga macam. Pertama kali adalah bilateral, artinya pinjaman yang diberikan oleh negara itu kepada negara selatan, tapi juga pinjaman komersial adalah dari bank di pinjaman kepada negara itu dan ketiga adalah pinjaman multilateral yang diberikan oleh lembaga-lembaga kekuatan dunia. Pokoknya bank dunia, lantas IDP, kemudian lantas bank Afrika dan sebagainya. Indonesia telah mengambil satu kejaksanaan, baik saya sendiri, maupun saya menunjuk beberapa mantan menteri yang saya tugaskan untuk bersama-sama. Pertama, untuk memikirkan bersama-sama dengan ahli-ahli dunia ini. Bagaimana caranya untuk dapat mengatasi utang? Sumbangan apa yang bisa kita berikan? Pernahai pikiran-pikiran dan usaha-usaha untuk mengatasi pinjaman yang menyulitkan negara-negara yang bersangkutan, khususnya daripada 18 negara itu. Saya sendiri telah mengadakan pendekatan, baik pada negara maupun juga secara kebetulan kemarin itu, saya bertemu dengan presiden daripada Bank Dunia yang hubungan dengan pinjaman multilateral tersebut. Dari mantan-mantan menteri, diantaranya saya percayakan pada Prof. Wijoyo, kemudian dibantu oleh Saudara Radius dan juga oleh Saudara Sadeli. Ini untuk mengadakan penjajakan visual semua negara-negara itu. Dan kemarin terakhir, saya sendiri karena masih ada kesulitan terutama daripada Bank Dunia, karena Bank Dunia itu adalah dananya diperoleh daripada donor sehingga tidak mungkin untuk memberi kejaksanaan keringanan-keringanan itu. Walaupun sekarang telah mengambil langkah-langkah itu, tapi masih belum merupakan bantuan dalam mengatasi masalah pinjaman tersebut. Sekarang daripada Bank Dunia itu sudah memberi keringanan dan memberikan pinjaman dalam rangka IDA, akan tetapi dengan persyaratan agar supaya kewajibannya untuk membayar pinjaman itu harus dilakukan. Padahal ya tidak mungkin. yang berarti pula praktis, tidak berjalan. Kemudian, karena Indonesia pernah mengalami menyarankan kalau dibebaskan saja. Itu tidak mungkin. karena nanti sumber daripada dana yang macam-macam negara itu tidak akan memberikan, dan akan hilang. Maka Indonesia menyarankan, ya kalau tidak, dan ini coba diperingkankan saja. Dia adakan risk handling seperti Indonesia dalam menyelesaikan masalah utang-utang yang lama. dengan ketentangan-tentangan yang berlaku pada IDA itu. Yalah 40 tahun dibayar, kemudian 10 tahun gris periodnya, dan tanpa bunga, atau bunga kecil. Yang berarti kalau itu bisa dilaksanakan, utang-utang yang lama itu diidakan, 10 tahun tidak belum akan dibayar. Lantas sisanya, perhitungan semuanya, yang akan disetujui, disicir selama 40 tahun. Tapi di sampingnya itu, kemudian ada pinjaman baru yang guna. Yang berarti mulai, bahwasannya tidak perlu, atau belum perlu, memikul beban daripada utang-utang 10 tahun, daripada kisirut, tapi sudah ada pinjaman yang baru. Berarti bisa melaksanakan daripada pembangunan. Ini yang diperjuangkan oleh apa namanya Indonesia. Termasuk pula di dalam menghadiri konferensi atau KTT G7 di Tokyo. Semuanya saya gemukakan, melewati ketua daripada G7, maupun khusus kepada Residen Clinton pada waktu itu. Setelah saya uraikan keseluruhannya secara spontan, Residen Clinton segera akan mengadakan perubahan kejaksanaan untuk meringankan negara-negara di Afrika, terutama sebelah selatan daripada Sahara itu. Nah itulah antara lain, kita gunakan momentum itu untuk mengadakan pendekatan-pendekatan. Tindak selanjutnya, setelah ahli-ahli itu berkumpul, dan kita pula juga mengahli diri apa namanya konferensi negara-negara Afrika di Tokyo, maka langkah yang kita ambil adalah kita akan mengundang 18 negara ke Indonesia. Kemudian akan kita brief caranya untuk mengatasi soal benciman tersebut, terutama pengalaman Indonesia di dalam mencari keringanan beban daripada pembelian hutang, khususnya mengenai hutang pada waktu odelambat. Terima kasih telah menonton!